Ratusan warga miskin penerima bantuan langsung tunai. Antre mengambil uang di kantor pos. Namun sayang, mereka mengabaikan imbauan physical distancing atau menjaga jarak untuk memutus penyebaran virus corona. Ratusan warga penerima BLT antre di kantor pos cabang Bojonegoro. Meski memakai masker, warga mengabaikan imbauan physical distancing atau menjaga jarak sesuai protokol COVID-19. Warga mengaku nekat berdesakan karena ingin segera mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sedikitnya, terdapat 40.264 keluarga yang menerima BLT. Sementara pihak kantor pos mengaku sudah berkoordinasi dengan petugas kepolisian dan TNI setempat terkait pembagian BLT ini, namun masih terjadi antrian. Kita juga sudah koordinasi jadwal. Kalau seperti ini kan, di luar rumah kita sudah kita jadwal, sudah kita pecah per jamnya. Ada alokasi-alokasi. Tapi mungkin tadi saya lihat kebanyakan memang sebelum jam mulai sudah datang. Masing-masing penerima BLT mendapatkan uang tunai Rp600.000. Pembagian akan dilakukan secara bertahap hingga sebelum Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.